Go Healthy, Go Healthy, Go Healthy, Go Healthy, Mau Hidup Sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami, untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, Go Healthy, Cara Tepat Hidup Sehat. Saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik. Orang di zaman modern kini menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk membeli sebuah rumah atau mobil mewah. Menghabiskan belasan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk membeli sebuah tas, pakaian mewah, dan ponsel terkini. Semuanya itu terasa biasa. Tapi untuk menyisihkan biaya untuk kesehatan mereka sendiri, bisa saja mereka berpikir panjang dan tak ada uang untuk kesehatan dirinya sendiri. Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda terasa nyaman. Anda juga perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman dikendarai. Anda pun perlu menggunakan pelindung ponsel agar ponsel Anda tidak pecah saat terjatuh. Tapi hanya tubuh, tidak ada satupun yang peduli. Apakah nilai kesehatan tubuh kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, uang pun tidak bernilai. Karena kesehatan bukanlah sebuah warisan. Namun kesehatan adalah harta yang harus kita jaga. Anda dapat menemukan kembali barang Anda yang hilang. Akan tetapi, ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan untuk kehidupan di masa depan. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan. Utamakan kesehatan keluarga. Gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Salam sehat pemirsa, apa kabarnya? Selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya Dilo senang sekali berjumpa lagi dengan Anda semua. Semoga dalam keadaan yang baik dan sehat. Dan hari ini izinkan kami memberikan Anda solusi paling tepat untuk kesehatan Anda. Mari kita mulai, ini dia Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, sudah bersama kami di sini, Ibu Ramini dan anak kesayangan, anak tercinta, Mas Toro di sini. Akan menceritakan bagaimana dengan teknologi laser, kondisi kesehatan mereka meningkat dan tidak cuma itu. Kualitas hidup mereka juga ikut meningkat. Mari kita sambut, ini dia Ibu Ramini dan Mas Toro. Ibu Ramini, Mas Toro, selamat datang di Go Healthy. Salam sehat semuanya. Salam sehat, Mas. Selamat. Terima kasih. Alhamdulillah. Ibu Ramini, saat ini usianya berapa, Ibu? 74. 74. Wah, masih kelihatan awet muda loh, Bu. Ini karena pakai teknologi laser ya? Iya, amin. Ibu Ramini, sebelum kita bincang-bincang, tadi ada satu cuplikan. Dunia seakan-akan terbalik, Ibu. Kejar kekayaan, pelit terhadap kesehatan. Menurut Ibu bagaimana? Kalau sehat kan kita penting, kalau nggak ada bisa cari, kan begitu. Seperti biasa, Go Healthy pasti ada praktisi kesehatan akan menjelaskan dan juga memberikan Anda nasihat yang terbaik untuk kesehatan Anda. Sudah ada Mas Boyka dan juga Mbak Mega. Salam sehat semuanya. Salam sehat dan juga untuk Pak Mirsa, salam sehat dan jangan lupa bahagia. Oke, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita, mari kita lihat dulu kita kenalan siapa Ibu Ramini ini. Bagaimana? Ada hipertensi tapi teratasi dengan teknologi laser. Mari kita saksikan. Ramini Di usianya yang sudah 74 tahun ini, ia masih tampak bugar. Bahkan, senyumnya masih terlihat sangat indah. Ramini merasa sangat bersyukur karena kesehatannya yang sudah jauh membaik dibanding beberapa tahun terakhir. Dulu, ia sangat sering merasakan sakit kepala. Hal ini dirasakannya sejak tahun 2006. Tepatnya, setelah ia mengalami insiden jatuh yang mungkin membuat kepalanya terbentur. Saya punya keluhan, yaitu sakit kepala, nggak kira-kira sakitnya, sampai nggak bisa tidur gitu. Ramini bercerita, tekanan darahnya sangat tinggi kala itu. Kemudian mata sebelah kirinya juga tampak lebih menutup. Beruntung, Ramini selalu dikelilingi oleh anak-anak yang menyayanginya. Ia mendapat dukungan besar untuk bisa sembuh. Secara perlahan, ia mulai menerapkan pola hidup yang lebih sehat. Dan untuk meningkatkan kesehatannya, Ramini juga rutin menggunakan teknologi laser. Dan pemirsa, sebelum kita bincang-bincang, mari kita main dulu benar-salah dari pernyataan ini. Berhubungan dengan kondisi Ibu Ramini dulu. Bahwa kepala pusing pasti pertanda hipertensi. Nah Ibu Ramini, pernyataan ini benar atau salah? Benar. Alasannya kenapa Ibu? Nah kepalanya aja pusing, itu pasti nanti lama-lama bisa darah tinggi, kan begitu. Oke, dulu waktu pusing, pernah dicek nggak pensinya berapa? 160. 160. Nah kalau menurut Mas Toro, pernyataan ini benar atau salah? Benar Mas. Kenapa benar Mas? Ini karena kalau memang hipertensi tinggi, itu pasti memang arahnya ke kepala. Berarti udah pasti ya? Udah pasti itu. Oke, saya kunci jawabannya ya. Kita tanyakan praktisi kesehatan, pernyataan ini benar atau salah? Kurang tepat. Oh gitu. Pernyataan bahwa kepala pusing pasti gejala hipertensi adalah pernyataan yang salah. Jadi kepala pusing itu, pemirsa, penyebabnya banyak. Bisa dari penyebab gangguan di organ otak, organ saluran cerna, mata, dan lain sebagainya. Nah untuk hipertensi sendiri, dua dari tiga pasien hipertensi itu tidak bergejala. Ketika pasien hipertensi mengalami gejala, biasanya sudah ada penyumbatan di sana. Nah jadi yang namanya hipertensi, keadaan pembulu darahnya itu, kalau tensinya tidak ditangani dengan baik ya, pembulu darahnya mengalami kerusakan. Rusaknya pembulu darah memicu gula darah, asam urat, kolesterol, meningkat semuanya. Keadaan tersebut dapat menyebabkan timbulnya darah kental, plak lemak dalam pembulu darah. Nah plak lemak dalam pembulu darah itu terjadi bukan hanya sesaat, jadi prosesnya bertahun-tahun. Awalnya plak lemak dalam pembulu darah itu sedikit, tidak ada gejala. Ketika plak lemaknya semakin menebal, dari misalnya kurang dari 30% dalam pembulu darah ya, dalam dinding pembulu darah, lama-lama bisa sampai lebih dari 70%. Di sanalah gejala timbul, itu sudah hipertensi dengan komplikasi. Penyumbatan pembulu darah di otak serangan struk, penyumbatan pembulu darah di jantung serangan jantung, dan penyumbatan pembulu darah di ginjal bisa gagal ginjal, dan masih banyak lagi penyumbatan di organ-organ tubuh kita. Nah maka itu jaga hipertensi dari sekarang. Kita ulangi sekali lagi pemirsa pernyataan ini, bahwa kepala pusing pasti gejala hipertensi, pernyataan ini adalah salah. Salah, wah mohon maaf, salah. Tapi gak apa-apa, kita belajar hal baru hari ini ya. Ngomong-ngomong tentang kepala pusing, sejak kapan Ibu Rami ini kepalanya pusing sampai mungkin harus tidur, mungkin harus berobat kepada dokter, itu sejak kapan? Sakit ini sekali ini kan, 2021. Oke, oke. Rasanya seperti apa Bu Wot itu? Ya itu kayak masuk angin pertama kali, terus udah periksa kok, terus masih, terus-masih terus, dan terus itu langsung ya itu, periksa di spesialis syarab itu. Dan waktu itu hasil pemeriksaannya bagaimana? Normal, di scan ya, di scan normal, udah, terus kontrol lagi, normal. Tapi pusingnya tidak hilang? Iya, tapi pusingnya masih. Buat itu Mas Toro melihat Ibu bagaimana kondisinya? Pada saat itu, saya lihat memang mau makan susah, mau tidur juga susah, karena memang kepalanya tuh pusing, sakit terus. Sakit, Ibu ya? Sakitnya tuh nyut-nyut gitu, jadi gak pusing, sakit. Ada satu area tertentu yang sakit atau semuanya sakit? Tadi hanya sebelah, terus ntar sebelah hilang, pindah lagi. Oh, pindah-pindah. Jadi semua ngerasain itu, sakit. Mas Toro, kalau lihat Ibu tercinta, begitu sakit, memaksakan diri, perasaannya bagaimana Mas? Ya, sedih lah, pasti sedih. Tapi untungnya waktu itu, Ibu dalam keadaan mungkin, aduh terpuruk, sakit, tiba-tiba ada satu harapan. Ibu melihat mengenai teknologi laser, bisa tolong ceritakan Ibu Ramin. Saya ya itu, pas lagi tiduran, terus saya lagi ngerasain sakit, Cuman terus saya ada TV Metro, saya nyetel di TV Metro itu, ada alat kok canggih banget, gitu. Terus saya bilang sama anak saya, Ayo, aku dihanterin ke Gogomol di sana, ayo. Terus dijelaskan sih sama tugasnya, kegunaannya seperti apa. Terus saya ini apa, terus ini apa, pengen memiliki ini, gitu. Saya coba, dulu pernah tinggi kan, tensinya? Iya, Mas, dok, ini yang pertama kali itu, ini apa, tinggi, 160. Oke, nah setelah menggunakan berapa? Ya, terus itu lama-lama normal, 120 per 80. Oke, bagus sekali ya. Itu semua yang saya rasakan itu sudah nggak ada lagi. Rasa sakit dan pusingnya itu? Iya, sudah nggak ada lagi. Terus saya kan, emang kalau setiap pagi jalan-jalan terus gitu. Saya juga jalan terus setiap pagi, gitu. Berarti dulu kan beraktivitas menahan rasa sakit. Iya. Sekarang beraktivitas tanpa rasa sakit. Iya. Senang nggak, Bu? Senang banget. Senang banget. Mas Toro, lihat Ibu berubah total nih. Berubah banget, Mas. Dari kacamata Mas Toro bagaimana? Nah, dulu lihat kan, aduh menahan rasa sakit, sekarang bebas dari rasa sakit. Sekarang ini saya benar-benar bersyukur banget melihat Ibu saya sudah kembali normal. Terus juga sudah melaksanakan aktivitasnya sehari-hari itu dengan semangat. Itu sudah benar-benar membuat saya bahagia banget. Oke, berarti ya. Jadi kalau pengen lihat kan, kira-kira darah beram ini tuh kayak apa sebelum menggunakan teknologi laser. Nah, ini kita lihat ini adalah gambaran dulu sebelumnya, ini kurang lebihnya darahnya. Kentalnya seperti itu tuh, Bu. Iya. Bagian-bagian di kepalanya itu, otot-ototnya, pusatnya tersumbat, timbulah rasa nyeri. Nah, yang di sebelah kiri itu sebenarnya adalah darah yang normal, ya. Darah yang seharusnya agar supaya semua organ termasuk otak, otot-otot di kepala, ya. Semua mendapatkan nutrisi dan oksigen yang cukup. Kita tahu kepala itu penuh sekali dengan pembuluh darah. Kalau sampai di daerah kepala itu tersumbat, maka yang kita takutkan adalah terjadi yang tadi dikatakannya stroke, ya. Ketika dipakai teknologi laser, secara bertahap oleh Bu Ramini, yang terjadi seperti ini. Sumbatan yang mengakibatkan rasa nyeri kepala tadi, dipecahkan atau di... Diuraikan. Diuraikan, betul. Seperti itu, lihat, terjadilah aliran darah yang lancar. Maka karena aliran darahnya lancar, rasa sakitnya juga hilang. Selain itu juga ketika pembuluh darahnya itu juga diaktifkan kembali yang namanya nitric oxide, ya, Mbak Mega, ya. Jadi, teknologi laser yang digunakan oleh Bu Ramini ini digunakan di pergelangan tangan kiri. Akan menyinari dua pembuluh darah besar, arteri radialis dan arteri ulnaris, seperti gambar ilustrasi ini, ya. Saat laser merahnya, sinar kuning dan sinar birunya menyinari pergelangan tangan kiri, menembus, mulai dari kulit lapisan terluar, epidermis, dermis, dan hipodermis. Saat laser merah mencapai pembuluh darah, maka dinding endotel pembuluh darah akan lebih aktif lagi dalam memproduksi zat yang namanya nitric oxide. Nah, dengan teknologi laser, nitric oxide ini akan membantu mengelastiskan dari dinding pembuluh darahnya. Harapannya adalah aliran darahnya lancar. Nah, nitric oxide ini akan beredar ke seluruh tubuh, bukan hanya di pergelangan tangan, melancarkan aliran darah ke seluruh tubuh. Harapannya lagi adalah tekanan darah terkendali. Dan gula darah kalau ada tinggi, kolesterol tinggi, asam urat juga terbantu untuk dikendalikan nilai normalnya. Jadi, bagi pemirsa nih, yang memiliki keluhan serupa dengan Ibu Ramini, dan bagi kita semua yang ingin sehat, usia muda, usia tua, kita gunakan teknologi laser sebagai pola hidup sehat kita. Namanya adalah Dr. Laser atau Eky Laser dari Gogomol. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun pemirsa. Penggunaan rutin dari Dr. Laser sehari dipakai 2 kali pemirsa dengan durasi 15 hingga 60 menit. Ini bisa bantu kendalikan banyak hal, diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat yang tinggi, dan harapan kami Anda bisa tercegar dari berbagai macam komplikasi, seperti serangan jantung, seru gagal ginjal, dan lain-lain. Nah, produk Eky Laser adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggabungkan antara teknologi laser dan teknologi Enmes dalam satu alat yang sudah dipatenkan di Indonesia. Ya, manfaatkan juga internasalnya ya untuk melancarkan aliran darah di kepala kita. Nah, guna memastikan layanan yang terbaik dan maksimal kepada semua konsumen, Dr. Laser atau Eky Laser hanya tersedia melalui Satu, call center, yang kedua website resmi, ketiga official marketplace, dan terakhir showroom resmi di alam sutra. Karena GoGoMall tidak pernah melakukan cara penawaran pada kontor-kontor di mall, ataupun kunjungan langsung ke konsumen. Ingat itu, pemirsa. Pastikan Anda mendapatkan dokter laser atau Eky Laser yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi, dan semua itu hanya ada di GoGoMall. Segera take action sekarang juga, atasi masalah kesehatan Anda dan jaga komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami, untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. GoHealthy! Pemirsa, Anda masih menyaksikan GoHealthy, cara tepat hidup sehat. Bagaimana, pemirsa? Ibu Ramininara sumber kita hari ini memberikan contoh dan teladan. Di mana beliau, sekalipun usianya 74 tahun, masih fokus pada kesehatannya sendiri. Bagaimana dengan Anda, pemirsa? Kami yakin, Anda penonton GoHealthy yang bijaksana dan hari ini mau belajar lebih dalam lagi mengenai teknologi laser. Mari kita lanjut bincang-bincang kita. Ibu Raminin, apa nih yang paling berkesan waktu memakai teknologi laser ini? Kesehatan saya, makin sehat. Saya bersyukur, Alhamdulillah, ketemu laser ini, gitu. Bu, dipakai berapa kali sehari? Pagi sama sore, gitu. Nah, Mas Toro sendiri memakai teknologi laser juga bersamaan dengan ibu Ramininara. Bersamaan dengan ibu. Nah, kalau untuk seorang anak muda seperti Mas Toro, rasanya apa pakai teknologi laser? Kalau yang sudah saya rasakan ini, saya merasa kualitas tidur juga makin baik, terus aktivitas juga semakin baik. Oke, kualitas tidur makin baik, artinya bagaimana nih? Mungkin pemirsa juga mengalami kesulitan tidur. Mas Toro, bagaimana terbantukan tidurnya? Nah, pas kita biasa bangun pagi itu, badan juga jadi terasa segar. Nah, biasanya kalau sebelum pakai teknologi laser, saya juga merasa agak ngilu, agak setelah pakai teknologi laser, badan terasa segar. Oke, ada saat bangun. Ibu punya sakit kepala ya? Sakit kepala ini bener-bener sudah tidak ada, ibu? Sudah tidak ada, benar-benar sembuh, alhamdulillah. Tidak pernah bertamu sesekali gitu, ibu? Tidak pernah ya? Berarti bebas dari rasa sakit. Bebas, alhamdulillah. Alhamdulillah, ibu. Nah, rasanya bagaimana ibu bisa bebas dari rasa sakit yang menghantui kehidupan ibu dari dulu? Rasanya bagaimana? Rasanya senang banget, ya Allah. Saya kalau jalan-jalan kemana-mana sehat, enak, kemana saja bebas, pergi kemana saja. Memang ya, sakit kepala yang menaun ini, ya, itu sering memang dialami oleh orang tua. Tapi kuncinya adalah satu, ya. Karena apa? Karena proses penyumbatan pembuluh darah. Ya, jadi karena proses penyumbatan pembuluh darah, ya dibantu tadi sudah dijelaskan, dengan teknologi laser. Karena dia akan buka pembuluh darah, nitrik oksiten, dan dia juga akan menghancurkan trombus atau apa yang namanya gupalan-gupalan darah dengan teknologi tersebut. Tapi ada satu hal yang pentingnya, pemirsa. Bahwa yang namanya teknologi laser itu sudah dikembangkan sedemikian rupa. Jadi bukan hanya teknologi laser itu dari satu negara, yaitu di Jerman, dikembangkannya. Tapi juga dia mengambil juga teknologi dari timur. Yang namanya teknologi akupuntur. Jadi ketika dipakai di sini itu bukan hanya tadi arteri radialis dan ulnaris saja yang disinari, tapi titik-titik akupuntur juga di sini. Yaitu ada yang namanya titik untuk jantung. Ada yang namanya titik untuk paru-paru. Sehingga, nah, kita lihat di situ. Saat laser merah menyinari titik-titik akupuntur, maka namanya laser puncture. Sudah banyak digunakan di dunia medis dari dulu. Nah, hal ini akan membentuk jalur energi di tubuh kita. Mengalir dari satu organ ke organ lainnya, jalur energi tersebut di dalam tubuh kita. Nah, khusus titik akupuntur di pergelangan tang kiri akan mengurus kesehatan jantung dan paru Anda. Sudah ada nih, medisnya, bukti klinisnya, bahwa ada satu titik yang dapat mengendalikan tekanan darah dan juga kualitas tidur Anda. Dengan begitu, maka aliran darahnya lancar. Sehingga tidak ada komplikasi dari hipertensi tersebut yang pusing-pusing seperti yang dialami buramini ini. Ya, jadi pemirsa, mulai sekarang, jadikan teknologi laser dimasukkan ke dalam pola hidup sehat Anda. Oke, setuju sekali, pola hidup sehat. Ini tidak lupa olahraga, benar ya? Ya, olahraga menyempurnakan, mungkin pola makan kita sudah bagus, tidur juga Ibu Ramini. Ini sekalipun usianya sudah 70-an, tapi rajin olahraga. Olahraganya apa, bu? Dulunya senam lantai, terus habis itu senam pernafasan. Oke, sekarang apa yang dilakukan? Sekarang jalan-jalan jauh dan kuat. Berapa lama tuh? Satu jam lebih kuat. Nah, kita tambahkan informasi kepada Anda berhubungan dengan jalan kaki. Taukah Anda manfaat jalan kaki untuk lansia? Silahkan dijelaskan, Mas Boika. Coba, orang yang jalan kaki itu biasanya, kalau kita melihat ya, yang namanya pada saat jalan ya, melihat taman, bunga, ataupun melihat orang-orang kegiatan-kegiatan di kita, hati kita juga senang kan. Tapi yang terpenting, bergerak itu mengakibatkan aliran darah ke jantung menjadi lancar untuk kesehatan jantung. Yang kedua, untuk kesehatan pembuluh darah, karena ketika kita berjalan, pembuluh darah itu juga menjadi melebar. Yang ketiga adalah untuk kesehatan jiwa kita, karena olahraga itu menghasilkan apa yang tadi disebut dengan hormon endorfin, hormon kebahagiaan. Ditambah itu juga, dengan bergerak, sendi-sendi kita juga akan terlatih, sehingga kita akan proses penuaan, proses peradangan sendi juga bisa menjadi terbantu, menjadi berkurang. Kemudian juga dengan bergerak, selain otot, sendi, tulang kita juga menjadi lebih padat, karena dia menjadi, yang namanya metabolisme di tulangnya juga menjadi lebih baik. Jadi, yuk, sama-sama, Ibu, sama-sama saya, kita budayakan untuk berjalan kaki, agar supaya kita tetap sehat. Karena kita membutuhkan gerak yang mencirikan bahwa manusia itu tetap hidup. Bagi Anda, anak-anak muda ini harus tetap berolahraga dan gunakan teknologi laser. Nah, tentu saja ada juga ekstensinya nih. Ekstensinya ini dipakai juga di rongga hidung. Nah, Ibu Rami ini pernah pakai nggak? Namanya intranasal. Pakai, iya. Nah, Ibu pakainya rutin, Ibu, intranasal? Rutin saya. Mas Toro juga pakai intranasal? Rutin juga. Oke, rasanya bagaimana, Mas? Ya, sama juga. Di kepala juga sekarang sudah tenteng dan, apa namanya, udah nggak pusing-pusing lagi sih. Berarti masalah kehidupan beres ya semuanya ya? Insya Allah beres. Udah nggak stress lagi ya? Nah, saya rasa pemirsa juga pengen tahu bagaimana teknologi intranasal ini berguna untuk bagian kepala kita. Mbak Mega, tolong bantu saya, silakan. Ya, pemirsa, laser intranasal digunakan di rongga hidung. Kenapa di rongga hidung? Karena di hidung kita itu pembuluh darah yang sangat kecil dan halus-halus. Terhubung langsung pembuluh darah di hidung dengan pembuluh darah di otak. Nah, saat laser merah menyinari pembuluh darah hidung dan saluran nafas atas, maka akan menstimulus dinding endotel pembuluh darah di hidung itu akan lebih aktif lagi dalam memproduksi zat yang namanya nitrit oksai yang akan melancarkan aliran darah sampai dengan ke kepala. Membantu proses pengurayan gumpalan darah di otak. Sehingga dengan laser intranasal ini efektif membantu pencegahan terhadap resiko terjadinya struk, struk berulang, sakit kepala berat yang seperti dialami oleh Bu Ramin ini, vertigo, dan juga membantu keluhan-keluhan sinusitis kalau ada. Selain itu, juga dapat membantu mencegah kerusakan pembuluh darah di mata misalnya, akibat diabetes. Tambahannya, dapat membantu wajah kita tampak lebih cerah karena aliran darahnya lancar sampai dengan ke wajah juga. Nah, jadi pemerintah tunggu apa lagi? Yuk kita lengkapi hidup kita, kita jadikan teknologi laser itu sebagai alat yang dapat membuat kita hidupnya lebih berkualitas lagi. Namanya adalah dokter laser atau ikhlaser dari Gogo Mall. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Alat ini memiliki 14 titik sinar terapi yang terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jadi jumlahnya, posisi titik-titiknya, semua sudah disesuaikan sehingga bisa meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Penggunaan rutin dari dokter laser bisa bantu kendalikan banyak hal. Diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, dan harapannya Anda bisa tercegar dari berbagai macam komplikasi seperti serangan jantung, suruh gagal ginjal, dan lain-lain. Nah, intranasal dan enmes manfaatkan pemirsa supaya kesehatan kita lebih maksimal. Nah, mengapa harus dari Gogo Mall? Karena ada layanan konsultasi kesehatan, Anda juga bisa mengikuti konsultasi gisi dan webinar dari para praktisi kesehatan. Anda juga bisa dilayani di bantu atau tim call center dan teknisi berpengalaman. Garansi spare part nggak cuma 6 bulan, tapi 1 tahun pemirsa. Biaya service juga gratis. Anda juga berkesempatan untuk gabung dalam komunitas Go Healthy. Semua ini hanya bisa Anda dapatkan di Gogo Mall, tidak ada yang lain. Guna memastikan layanan yang terbaik dan juga maksimal kepada semua consumer kita, dokter laser atau eculaser hanya tersedia melalui call center, website resmi, official marketplace, dan tentunya shorum resmi di alam sutra. Karena Gogo Mall tidak pernah melakukan cara penawaran melalui counter-counter di mall ataupun kunjungan langsung kepada konsumen kita. Pastikan Anda mendapatkan dokter laser atau eculaser yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Dan semua itu hanya ada di Gogo Mall. Atasi masalah kesehatan Anda dan jaga komplikasinya sekarang juga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.